Dugong ini adalah mamalia laut yang terancam punah, kemudian populasinya juga semakin menurun dari tahun ke tahun. Fesis ini langka, jenis dugong ini sudah hampir tidak ditemukan di mana-mana. Hai Sobat Umi, tema kelautan masih menjadi tema yang hangat ya untuk kita gali lagi informasi lingkungannya di Bumi Kusatu kali ini. Nah Sobat Umi juga udah tau ya, lautan Indonesia ini memiliki potensi keanekaragaman hayati yang tinggi. Laiknya seperti di daratan, di lautan juga banyak biota-biota yang hidup di dalamnya. Contohnya saja seperti tumbuhan, tumbuhan juga ada Sobat Umi di lautan. Lalu ada ikan apalagi, reptil, bahkan mamalia pun hidup di dalam lautan. Contohnya saja seperti paus, lumba-lumba, dugong, dan banyak lagi. Nah dari biota-biota tadi nih, kita memilih dugong sebagai topik seru yang akan kita bahas di episode Bumi Kusatu kali ini. Kenapa? Karena dugong ini sudah mulai langka Sobat Umi keberadaannya. Dugong atau yang disebut Masyarakat Indonesia Niduyung, itu masuk dalam deretan biota yang dilindungi dari kepunahan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 7 tahun 1999. Nah kira-kira strategi yang tepat yang bisa kita lakukan untuk menyelamatkan dugong, si mamalia langka yang satu dari kepunahan seperti apa ya? Nah biar kita tahu lebih lengkapnya, langsung aja simak tuntas di episode Bumi Kusatu kali ini. Dugong adalah mamalia laut yang tersebar di perairan tropis dan subtropis, yaitu dari Afrika Timur menuju perairan Indo-Pasifik di Kepulauan Solomon dan Vanuatu. Di Indonesia, keberadaan dugong tersebar luas. Hanya saja tidak semua perairan memiliki dugong. Pada tahun 1970-an, populasi dugong mencapai 10.000 ekor. Namun pada tahun 1994, populasinya hanya tinggal 1.000 ekor. Dan saat ini, belum ada data yang pasti seputar jumlah dugong di perairan Indonesia. Yang pasti, jumlah populasi dugong semakin menurun pesat. Hal ini membuat dugong masuk dalam spesies rentan terhadap kepunahan dalam Lembaga Internasional Konservasi Alam, International Union for Conservation of Nature atau IUCN. Tidak mudah menemukan dugong di perairan Indonesia. Penyebabnya karena semakin tingginya tingkat kerusakan ekosistem perairan laut Indonesia. Hal ini juga lain terjadi di Kabupaten Alor, Musa Tenggara Timur. Maraknya eksploitasi perikanan yang tidak ramah lingkungan, membuat dugong mulai terusik dan sudah lama tidak ditemukan. Namun seiring berkurangnya kegiatan eksploitasi perikanan yang tidak ramah lingkungan, kini dugong mulai menampakkan dirinya kembali di perairan Kabupaten Alor. Tapi yang tahu Pak One, teman saya, itu yang di Pulau Sika, itu yang ketemu, katanya dua ekor. Waktu mereka cari meeting, ketemu di sana, katanya lebih baik kita ke sana saja. Coba kita sopai dulu. Selamat siang, Bapak-Bapak. Ya, selamat siang. Sudah bikin apa, Pak? Lagi bikin jaring ini. Ya, ya. Ini Pak, kita ada info ini, katanya ada dugong di perairan Mali sini ya, Pak? Oh, dugong. Ya. Itu ada di mana, Pak, lokasi? Di arah ini ada dua ekor, terus arah sebelah itu ada lima ekor, yang sudah ditemukan oleh saya sama masyarakat ngelayan yang ada di sini. Kami mendapatkan informasi dari nelayan, bahwasannya nelayan di sekitar perairan Mali, di Alor ini, menemukan keberadaan dugong. Nah, hal ini yang coba kita cross-check, kita tanyakan, kita gali informasinya ke masyarakat di sekitar, apakah benar yang dimaksud. Kalau di sini disebutnya duyung, apakah yang dimaksud itu adalah dugong? Seperti itu. Jadi, awal pertama itu tahun lalu, tahun 2013, itu sudah kami ketemu dugong itu. Di sini ini ada dua ekor, di teluk ini ada teluk polosika ini. Tapi dia ada di sekitar ini, karena di sini ini kan orang tidak bom. Mendengar isu seputar adanya dugong di perairan Mali oleh nelayan, membuat WWF sebagai LSM Lingkungan dan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Alor, mengadakan sebuah kajian dan observasi, untuk memastikan kebenaran adanya dugong di perairan Kabupaten Alor. Hal ini merupakan langkah awal untuk membuat kebijakan bagaimana melestarikan dugong agar tidak hilang lagi dari perairan Kabupaten Alor. Mungkin masyarakat masih belum paham peran masyarakat Indonesia sendiri untuk dapat menjaga dugong itu. Kemudian kami merasa ketika kami bisa mendokumentasikan adanya dugong ini di Alor, kemudian fakta ini akan kami sampaikan penelayan ke masyarakat yang ada di sekitar habitat dugong itu sendiri, bagaimana mereka berperan sebagai masyarakat untuk menjaga dugong itu sendiri di perairannya. Pak One, kita sudah ada di lokasi sekarang? Ya, yang sering ditemukan oleh nelayan, ini tempatnya dugong. Di sini ya? Ya. Jadi ini di sekitar teluk ya Pak? Ya di teluk ini, jadi mainnya sampai sana, sampai di sini. Ini teluk Mali, Sika. Teluk Mali ya, dekat bandara ya? Ya, dekat Sika. Jadi nanti Bapak mungkin bisa surpili dulu. Saya lihat dulu, saya surpili dulu. Lantung Bapak baru tanda lokasinya, kita akan turun dengan cek untuk selang. Ya. Oke. Saat ini kita ada di perairan Lug Mali di Alor, Bersama Negara Timur. Kita akan mencoba melakukan monitoring dugong atau duyung dengan teman-teman dari Desk Lautan Perikanan dan teman-teman dari Alor. Kita akan mencoba mencari dugong di habitatnya, di Lamun. Sika. 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 Terima kasih telah menonton 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 Sehingga Terima kasih telah menonton